KEMON KA Selamat malam para pemirsa Jumpa lagi bersama kami Saya sinden cantik Tiga kutilang Tuh saya teti manisik Di acara yang paling seru Di sinden gotip Di ekstrafaganza Aduh rasanya seneng banget ya Bisa kembali untuk menyinden Ini setnya set baru Bati ke Bati ke Bati ke Bati ke Bati ke Bagaimana gak Banyak dia loh pemirsa semua di rumah Lawang Bati ke Bati ke Bati ke Bati ke Mbak aku mempunyai gosip yang hot Marko hot Gosip yang hot Marko hot Ini gosipnya mencengang kan Mencengongkan Mencengongkan Coba gosip yang pertama langsung Halo, Mas Manggang. Terpasti gembira. Berita apaan sih? Berita apa? Berita gembira dari Manohara. Emang Manohara mau ke sini? Manohara mau datang sini. Sudah datang malam. Belum? Benar. Tidak percaya loh ini. Halo? Ini benar-benar. Halo? Loh gue nanya, apakah ini benar Manohara? Apakah kita cuma silap mata? Silap mata. Atau hanya bohong-bohong belaka? Belaka-belaka apa? Mbak, ingin Mbak Manoh ini ya. Dia itu orang Indonesia asli, bukan dari Malisnya. Tapi bicaranya bahasa Indonesia ada. Baik. Lebih keren loh. Iya benar-benar. Bahasa Indonesia lebih keren ya. Benar. Keren. Manohara, how are you? Iya, bukan Mbak Indonesia juga ya. Apa kabar Manoh? Baik. Baik. Alhamdulillah ya ampun. Manoh, gimana rasanya sudah beban? Dari kesangan, gimana rasanya sudah beban? Sangat lega ya dan senang sekali balik Indonesia. Ya, senang sekali ya. Iya benar. Terus ya, aku mau nanya. Tapi udah lagi ingat. Boleh. Ya, tau nggak? Eh, Mbak Manoh. Katanya kan ya. Ya, katanya kan. Katanya Dhano itu kan mengalami penyiksaan-penyiksaan gitu. Lampok, cerita sedikit gimana sih? Ceritanya itu kok bisa begitu? Ya, nggak tau ya. Tengku fakirnya juga rada. Atau gini. Lampok, cek, cek, cek. Apa-mati ngomong apa? Ternyata anggota Niji. Gini, kalau penyiksa. Bagus ya. Gini, kalau penyiksa. Gini, apa aja sih yang disiksa sebenernya? Ya, semua ya. Dari fisik ke mental ke semuanya. Wow, 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 wow. Mano, you are great. Mano, you are great. Eh, tapi gimana ceritanya? Kok bisa bebas? Akhirnya gimana ceritanya, Mano? Jadi di Singapura itu ada pihak kerajaan yang bilang kalau Mama udah di lobby hotel. Jadi dari lantai 13, Mano mau ke lobby, nggak dibolehin. Di lantai 3 diberhentiin, mau ditaruh di kamar. Jadi pas di lantai 3 itu, Mano jerit-jerit teriak sampai pencet alarm biar menarik banyak orang. Hebat banget. Saya bisa membaca, teriak-teriaknya gimana? Nggak, jangan. Nanti ikuti sini. Tapi kalau misalnya boleh nih, bisa dibilang. Siapa sih yang paling berjasa atas pembebasannya Mano ini? Banyak ya, ada Singapura Police Force itu juga sangat membantu ya. Sama kedutaan Amerika, juga kedutaan Indonesia juga, sama Dato Kardashian. Oh, jadi saudaranya Tuku Fahri ya? Bukan saudara, tapi dia juga dari... Dia juga dari pihak kerajaan. Terima kasih tuh buat yang sudah disebut tuh sama Mano Arang. Oh, mau tanya apa lagi? Aku mau tanya. Eh, kok ceritanya tuh bisa menikah, terus bisa jajian menikah, gitu. Enggak! Kok bisa akhirnya menikah dengan pangeran itu gimana? Waktu itu kan pangeran itu kejar-kejar aku. Aku nggak mau ya. Menihnya Mbak Mano. Ngimpi. Gimana kau menikah sama Mano? Baik deh kalau aku nggak gitu. Lu mau sama dia? Sisa. Terus gimana? Kok bisa menikah gitu loh? Ya, jadi tadinya udah kenalan 2 tahun sama dia ya. Barangnya baik waktu itu ya. Iya, baik. Waktu itu ya. Lu belum gini-gini? Jadi dia mau panggil kita ke Kuala Lumpur, itu cuma buat kenalkan. Dengan keluarga. Dengan keluarga. Iya, itu nggak ada rencana nikah sama sekali. Pas kita udah sampai situ, katanya, oh kita udah kirim undangan, udah buat tes. What? Kok ternyata jadi udah dipaksa banget ya nyampein sana ya? Ya, Mano bilang, Mano nggak ada kan, ada culture dan anak-anak yang lainnya. Terus Bapak di Perancis juga nggak setuju ya? Betul, betul, betul. Jadi mereka bilang, ya tapi undangannya udah keluar nanti jadi buat nggak permalukan raja, boleh kayak ini cuma dibikin aja kayak show gitu. Terus nanti, lepas itu, hari besoknya langsung ke Jakarta lagi, langsung ke Perancis, set everything in order. Ternyata, begitu ya. Aku tuh nggak ngerti sama mereka ya. Udah batik, diambil. Chris, diambil. Rayok, diambil. Sekarang, angklum juga diambil. Angklum diambil. Sekarang wanita Indonesia mau dirampak. Aku jadi mau, aku jadi mau. Mbak Tika, Mbak Tika, padar lah. Mbak Tika. Oh, kena juga kan ya? Apa sih? Nggak boleh gitu, kita tuh sebagai wanita Indonesia yang ayu-ayu ya. Ayu nggak, aku sih. Kita harus tegang, sebenernya Mbak Mano. Emang apa orang mau bacain sinden yang kedua? Ya, orang mau bacain sinden. Iya, no, doi. Kemon kan, kembil yang kedua. Mano Harat, tenang ya. Nanti kita akan berlangsung. Iya. Kemon kan. Kalau lagu, ada lagu putus nyambung. Kalau yang ini, enggak nyambung lagi. Ini berita paling terkini di televisi. Dikabarkan, dikabarkan, bagin kami telah mencerai dengan sang tuami. Apa penyebab semua terjadi hingga begini. Mbak Tika. 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 Tika mau bertanya, Mbak Tika. Tika kalau nih ya, Mano ya, kalau misalnya... Mano kok, Mano. Mano. Mano, kalau misalnya suamimu mengajak rujuk lagi, mau nggak? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tapi, tapi, cepat kalau mengajak rujuk. Nah, kalau misalnya Mbak Mano tiba-tiba... Tidak terdapat di depan terus... Mas Fahri, lho so akrab ya? Mas Fahri, minta maaf sama Mbak Mano, apa dimaafkan apora saya, mas Fahri nya dimaafkan ya Ya kayaknya yang dia sudah buatnya, siapapun kalau dibikin kayak gitu susah juga Jadi kalau sekarang sih belum mau ya, belum mau maafin ya Bukan maafin sih udah gak dipikirin lagi abisnya Dilupakan ya, nah tadi aku sempat lihat nih kemarin-kemarin katanya dapet suntikan, suntikan dana atau suntikan apa? Karena dapet suntikan, suntikan apa sih Neng? Jadi pertama itu suntikannya salah satu disuntik, besoknya Mano langsung muntah sedikit darah ya Terus 4 hari naiknya lebih dari 10 kilo, jadi makanya sekarang jadi Don't try this again Jadi itu Mano nya dulu kayak Jangan, jangan Mano, lihat saya Mano, sebanyak arti suntik Mano ini Tapi Mano kan sekarang aku kan pastinya banyak nih cowok-cowok nih di Etrafaganza juga banyak ya Cowok-cowok yang masih sendiri Kamu trauma gak? Gak masih gak eksian juga cowoknya nanti trauma kenapa? Gak trauma? Gak Oh, lihat yang di belakang dong Langsung saya senyum Eh, tapi ngomong-ngomong trauma Kita nih ada laki-laki juga nih dateng ke sini Kamu trauma gak ya, lihat dia ya? Lihat dulu ya mukanya Yang pasti, kamu pasti Yang pasti bukan pangeran Mungkin pangeran di rumahnya Tapi, mudah-mudahan kamu gak trauma lihat dia ya? Insya Allah Mungkin, sabon sekarang Terima kasih.